Bismillahirrahmanirrahim Azab dan nikmat kubur Banyak sekali hadis yang menjelaskan keberadaan azab dan nikmat kubur Hal ini telah disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Abil, Izi, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Berkata, telah mutawatir hadis-hadis dari Rasulullah tentang keberadaan azab dan nikmat kubur bagi orang yang berhak mendapatkannya Demikian juga pertanyaan dua malaikat Oleh karena itu, wajib meyakini dan mengimani kepastian ini Dan kita tidak membicarakan bagaimana caranya Karena akal tidak memahami bagaimana caranya Karena keadaan itu tidak dikenal di dunia ini Syariat tidaklah datang membawa perkara yang mustahil bagi akal Tetapi terkadang membawa perkara yang membingungkan akal Karena kembalinya ruh ke jasad Di alam kubur tidaklah dengan cara yang diketahui di dunia Namun ruh dikembalikan ke jasad dengan cara yang berlainan dengan yang ada di dunia Kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah Halaman 450 Al-Minha Al-Ilahiyah Fitah Zibsyar At-Tahawiyah Halaman 238 Kalangan ateis dan orang-orang Islam yang mengikuti pendapat para filosofi mengingkari adanya azab kubur Mereka beralasan bahwa setelah membongkar kubur Mereka tidak melihat sama sekali apa yang diberitakan oleh Nas Syariat Mereka semua tidak mempercayai apa yang diluar jangkauan ilmu mereka Mereka mengira bahwa penglihatan mereka dapat melihat segala sesuatu Dan pendengaran mereka dapat mendengar segala sesuatu Padahal kita saat ini telah mengetahui beberapa rahasia alam Yang oleh penglihatan dan pendengaran kita tidak dapat menangkapnya Ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah SWT akan membenarkan beritanya Di dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan adanya azab kubur Antara lain adalah firman Allah SWT tentang fir'aun dan kaumnya Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang Dan pada hari terjadinya kiamat Dikatakan kepada malaikat Masukkanlah fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Al-Muqmin ayat 45-46 Imam Ibnu Qasir Berkata tentang ayat ini Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk Yaitu tenggelam di lautan Kemudian pindah ke neraka jahim Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang Sesungguhnya ruh Ruh mereka dihadapkan ke neraka pada waktu pagi dan petang Sampai hari kiamat Jika hari kiamat telah terjadi Ruh dan jasad mereka berkumpul di neraka Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla berfirman Dan pada hari terjadinya kiamat Dikatakan kepada malaikat Masukkanlah fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras Yaitu kepedihannya lebih dasyat dan siksanya lebih besar Dan ayat ini merupakan fondasi yang besar Dalam pengambilan dalil ahlus sunnah Terhadap adanya siksaan barzah di dalam kubur Yaitu firmannya Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang Tafsir surat Al-Muqmin Ayat 45-46 Imam Al-Qurtubi mengatakan Mayoritas ulama menyatakan bahwa penampakan neraka itu terjadi di barzah Dan itu merupakan dalil penetapan adanya siksa kubur Fatul Bari halaman 11 nomor 233 Sebab-sebab siksa kubur Sebab-sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan siksa kubur ada dua bagian Mujmal, global, dan mufasal, rincin Sebabnya secara mujmal, global Yaitu kebodohan terhadap Allah Azza wa Jalla Menyianyiakan perintahnya Dan menerjang larangannya Sedangkan sebabnya secara mufasal, rincin Adalah perkara-perkara yang dijelaskan oleh nasy-nas Sebagai sebab siksa kubur Disini akan kami sebutkan diantara sebab mufasal Sehingga kita bisa menjauhinya Namimah Yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain Untuk merusak hubungan mereka Tidak menutupi diri ketika buang hajat Gulul Yaitu mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam Dusta memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya Zina, riba, mayit yang ditangisi keluarganya Jika mayit tersebut tidak melarang sebelumnya Hal-hal yang menyelamatkan dari siksa kubur Perkara yang akan menyelamatkan seseorang dari atzab kubur Adalah orang yang mempersiapkan diri Sebelum menghadapi kematian yang datang tiba-tiba Di antara persiapan menghadapi maut adalah Segera bertaubat Menunaikan kewajiban syariat Memperbanyak amal solih Memperbaiki akidah Berjihad Berbuat baik pada orang tua Menyambung silaturahim Dan amal-amal solih lainnya Dengan amalan tersebut Allah Azza wa Jalla memberinya jalan keluar Dari tiap kesulitan dan kesusahan Ibnu Taimiyah berkata Dengan mengutip hadit Abu Hurairah Radiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Hatim Dalam sahihnya Sesungguhnya orang mati dapat mendengar Suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya Jika ia seorang mukmin Maka salat berada di dekat kepalanya Puasa berada di sebelah kanannya Zakat di sebelah kirinya Perbuatan baik seperti berkata benar Silaturahim Dan perbuatan baik kepada manusia berada di dekat kaki Ia lalu didatangi oleh malaikat Dari arah kepalanya Maka salat berkata Di arahku tidak ada jalan masuk Kemudian ia didatangi dari sebelah kanan Maka puasa berkata Di arahku tidak ada jalan masuk Kemudian ia didatangi dari sebelah kiri Maka zakat berkata Di arahku tidak ada jalan masuk Kemudian ia didatangi dari arah kedua kakinya Maka perbuatan baik Seperti berkata benar Silaturahim Dan berbuat baik kepada manusia Berkata Di arahku tidak ada jalan masuk Lalu dikatakan kepadanya Duduklah Ia pun duduk Kepadanya ditampakkan bentuk serupa matahari yang hampir terbenam Ia ditanya Siapa lelaki ini yang dulu bersama kalian Apa pendapatmu tentangnya Ia menjawab Tinggalkan aku Aku ingin sholat Mereka menyahut Sungguh kamu akan melakukannya Tetapi jawablah pertanyaan kami Ia berkata Apa pertanyaan kalian Mereka menanyakan Apa pendapatmu tentang lelaki ini yang dulu bersama kalian Apa persaksianmu terhadapnya Ia menjawab Aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah Dan dia membawa kebenaran dari Allah Lalu dikatakan kepadanya Dengan dasar keimanan itulah kau telah hidup Dan dengan dasar itu kau telah mati Dan dengan dasar itu pula kau akan dibangkitkan Insya Allah Kemudian dibukakan baginya pintu surga Lalu dikatakan kepadanya Ini tempat tinggalmu di surga Dan segala yang telah Allah siapkan untukmu Ia bertambah senang dan gembira Kemudian dibukakan pintu neraka Dan dikatakan Itu adalah tempat tinggalmu Dan segala yang telah Allah siapkan untukmu Jika kau mendurhakainya Ia bertambah senang dan gembira Kemudian kuburnya diluaskan seluas 70 hasta dan diterangi cahaya Jasadnya dikembalikan seperti semula Dan ruhnya dijadikan di dalam penciptaan yang baik Yaitu burung yang bertengger di pohon surga Memohon perlindungan kepada Allah Dari fitnah dan azab kubur Fitnah, ujian, dan azab kubur adalah masalah besar Sehingga Rasulullah SAW memohon perlindungan dari hal itu Baik dalam salat maupun di luar salat Beliau pun sangat menekankan kepada umatnya Untuk memohon perlindungan kepada Allah Dari segala fitnah dan azab kubur Orang-orang yang terpelihara dari ujian dan siksa kubur Sebagian kaum mukmin yang melakukan amal-amal besar Atau tertimpa musibah besar Akan terjaga dari fitnah atau ujian dan azab kubur Di antara mereka Pertama, orang yang mati syahid An-Nasai meriwayatkan dalam sunannya Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, mengapa kaum mukmin diuji dalam kubur Kecuali yang mati syahid Beliau menjawab Cukuplah baginya ujian kilatan pedang di atas kepalanya Disahikan oleh Syaih al-Albani Lihat sahihul jami halaman 4 nomor 164 ke 2 Seseorang yang gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah Fadalah ibn Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW Bahwa beliau bersabda Setiap orang yang meninggal amalnya ditutup Kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat Dan ia akan aman dari fitnah kubur Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud Disahikan oleh Syaih al-Albani Lihat misi Katul Mas Habi halaman 2 nomor 355 Ketiga, seseorang yang meninggal hari Jumat Dalam hadit Abdullah ibn Amru Nabi SAW bersabda Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat Akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi Dinyatakan kuat oleh Syaih al-Albani dalam Akamul Janais Halaman 35 ke 4 Seseorang yang meninggal karena sakit perut Abdullah bin Yasar radiyallahu anhu berkata Aku pernah duduk bersama Sulaiman bin Sad dan Halid ibn Uraftah Mereka menceritakan bahwa ada seorang lelaki yang meninggal karena sakit perut Keduanya ingin menyaksikan jenazahnya Salah satunya mengatakan kepada yang lain Bukankah Rasulullah s.a.w bersabda Orang yang meninggal karena sakit perut tidak akan diazab di dalam kubur Yang satunya menjawab Engkau benar Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidzi Disahikan oleh Syaih al-Albani Alhamdulillah Semoga apa yang saya sampaikan dan ceritakan bermanfaat Untuk teman-teman dan saudara semuanya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sebagai bentuk dukungan untuk channel ini berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih